underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob kasus perusahaan 12 makam yang mayoritas kuburan nasrani di kompleks pemakaman pasar kliwon solo mengejutkan masyarakat bagaimana om bob menggaris bawah masalah ini ya ini kejadian pengerusahaan makam dari nasrani itu sepertinya kok gak cuman baru kali ini terjadi kalau gak salah 1-2 tahun yang lalu itu di Jogja juga terjadi ada makam dari orang yang beragama nasrani non muslim itu dirusak gak cuman di Jogja di beberapa daerah juga ada waktu itu sempat menjadi pemikiran kira-kira the story behind the song-nya apa terus dilakukan PDKT ya pendekatan dengan tokoh-tokoh agama dari suatu wilayah untuk membahas agar ini jangan terjadi lagi bahkan kalau gak salah di Jogja itu juga terjadi penolaan warga untuk mengubur jenazah dari orang yang agamanya beda itu juga sempat geger ya ya nah ini kalau gak boleh dikubur terus jenazahnya diapakan ya kalau bahasa Jawa itu apa cuman diatang-atangki ya gimana ya nah makanya ini semua ini sempat menjadi tanda tanya besar mengapa Indonesia yang terkenal keramahtamahannya kelas dunia ya nomor 1 ya dan juga landasan dari negaranya adalah BINIKA Tunggal IKA Pancasila kok ini bisa terjadi ya ya nah kemarin sempat kan beredar juga komentar-komentar bahwa di Indonesia ini sekarang sudah mulai kelihatan faham-faham radikalisme intolerans ya jadi anak-anak sudah dilatih jadi teroris misalnya waktu sekolah TK ya itu ada contohnya jadi ini menjadikan tanda tanya besar kenapa kok di Solo muncul juga pengerusahaan kuburan Nasrani ya what happen ada apa ini kira-kira ya nah kalau ini dilihat ya memang ini sangat membahayakan kehidupan keharmonisan dari seluruh masyarakat Indonesia ya beruntunglah wali kota kita Gibran itu langsung bertindak diselidiki ternyata bahwa yang rusak itu anak-anak ya artinya anak-anak itu umurnya kurang lebih belum 17 tahun jadi belum akil balik jadi 17 tahun terus ada pemikiran ada komentar jangan-jangan sekarang para kaum radikal itu menggunakan anak-anak untuk menjalankan misinya ya karena kalau anak-anak itu kan bebas hukum karena masih anak-anak ya maklumlah kalau salah dia belum ngerti apa-apa jadi tidak dihukum mungkin kaum radikalisme ini menggunakan anak-anak itu lah diselidik punya selidik anak-anak itu dari mana ternyata anak-anak tadi itu dari sebuah sekolahan yang berlandaskan agama tertentu anak-anak itu adalah murid sekolahan tertentu yang berlandaskan agama bukan sekolahan negeri terus mempunyai satu wacana bahwa walaupun anak-anak karena ini kejahatannya termasuk membahayakan negara kemungkinan besar anak-anak itu akan dihukum ya nah ini langkah yang revolusioner anak-anak dari dulu dilindungi tidak usah dihukum sekarang mungkin ini akan dihukum nah kemungkinan aturan-aturan itu sudah tidak sesuai zaman lagi kalau ini bisa diwujudkan mungkin langkah selanjutnya bisa lebih mengamankan Indonesia dan setelah sekolahan tadi dikunjungi oleh petugas-petugas memang di dalamnya itu ada semacam majalah dinding itu kan majalah dinding itu tulisan-tulisannya itu sepertinya kok ya menjurus-menjurus ke radikalisme ya kalau kita lihat di televisi itu ya majalah dindingnya itu langsung dicopot ya dilipat-lipat dibawa ke petugas mestinya ini juga akan dipelajari lebih lanjut kalau memang ini betul ya sekolahan-sekolahan yang mulai dari SD yang berbau radikalisme ini memang harus diawasi dengan betul ya jangan sampai anak-anak didik di sana katanya berasal dari banyak luar Solo ya mungkin di luar daerah sana agak sedikit susah kehidupannya diajak sekolah di sana diberi asrama diberi makan tetapi kemungkinan pendidikannya itu diarahkan untuk berbuat sesuatu yang kurang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah nah ini juga sangat membahayakan jadi kita semua harus waspada kalau memang ada gejala-gejala yang seperti itu ya paling sedikit ikut melapor kepada yang berwajib kalau berani oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline omong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob terima kasih terima kasih terima kasih